Assalamualaikum, hai semua Ketemu lagi di channel Inara Family Kali ini mama Inara Bikin lagi mochi Ini aku bikin yang rasa pandan Isi coklat truffle Dan juga rasa mocha isian whipped cream Rasanya gak kalah enak Sama double coklat dong Oke langsung aja ke cara membuat Simak videonya sampai selesai ya Jangan di skip supaya tidak gagal Paham Pertama kita akan bikin kulit mochinya Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung ketan Lalu 15 gram tepung beras putih Atau bisa juga diganti Dengan tepung tapioca ya Tambahkan 100 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam Nah ini kita aduk dulu Semua bahan keringnya hingga tercampur rata Kalau udah rata Sekarang kita tambahkan 200 ml susu cair Aku pakai UHT full cream Nah ini kita aduk ya Hingga tercampur rata Lalu tambahkan air Sebanyak 120-130 ml Atau sesuaikan dengan Kelembapan tepungnya ya Kalau rasanya mau premium Bisa pakai susu cair semua Jadi susu cairnya itu 320-330 ml Nah ini kita aduk semuanya Hingga tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Sekarang aku tambahkan 4 sendok makan minyak goreng Biar nggak bau apek Aku tambahin Setengah sendok teh pasta vanila Kalau bisa pakai pasta pisang ambon Itu lebih wangi ya Kita aduk lagi hingga rata Untuk konsistensi akhirnya Seperti ini ya Teman-teman bisa lihat Sudah aku siapin wadah Ini tahan panas ya Kita bagi 2 adonannya Sambil disaring seperti ini Ini supaya nanti Hasilnya itu lebih lembut Sekarang aku tambahkan 1 sendok teh pasta mocha Dan wadah satunya Pasta pandan Sebanyak 1 sendok teh juga ya Nah ini kita aduk Hingga tercampur rata Nah ini adonan mochinya udah selesai Udah siap buat kita kukus Sebelumnya udah aku panasin Kelakat atau panci kukusan Dan ini udah panas ya Sekarang kita langsung Masukkan ke dalam Kelakat Kalau teman-teman Pakai panci biasa Tutupnya lapisin Pakai kain bersih ya Supaya uapnya Tidak netes-netes Langsung ke adonan mochi Sambil menunggu Adonan mochinya matang Aku akan bikin Isian whipped creamnya Disini aku pakai Whip cream Han Cukup pakai 6 sendok makan Seperti ini Lalu tambahkan Air es Sebanyak 6 sendok makan Atau setara Dengan 30 ml Nah ini kita mixer Dengan kecepatan tinggi Cukup sebentar aja ya Sampai lembut Seperti ini Kalau teman-teman Gak ada mixer Boleh dikocok Pakai balon whisk aja Kemudian Aku akan hancurkan 4 keping Oreo Nah ini yang tanpa Krim ya Ini aku masukkan Kedalam plastik Lalu aku hancurkan Pakai ulekan aja Seperti ini Hasilnya seperti ini ya Kita kembali Ke adonan kulit mochinya Ini udah matang Langsung aja Kita angkat Selagi adonan mochinya Masih panas Aku kasih sedikit Margarin Lalu diaduk-aduk Seperti ini Pakai spatula Lalu aku uleni Lalu aku uleni Pakai mixer Sebentar aja ya Seperti ini Kalau mau diuleni Pakai tangan Kalian juga boleh Nah seperti ini ya Udah cukup Ini udah kalis Siapkan alas yang sudah ditaburi Dengan tepung tapioca Ataupun tepung maizena Yang sudah disangrai Siapkan juga timbangan dapur Seperti ini Disini aku akan timbang Adonan kulit mochinya Supaya besarnya sama ya Ini taburi dulu Dengan tepung tapioca Yang sudah disangrai Untuk satu piece-nya Aku bikin 35-36 gram ya Selanjutnya Kita pipihkan Nah untuk yang rasa pandan ini Aku akan isi Dengan isian Coklat ruffle ya Untuk resep Coklat ruffle-nya Sudah pernah aku share Di video sebelumnya ya Di video Mochi Double Coklat Teman-teman Bisa lihat aja Di sana Nah kalau dirasa Udah lebar Seperti ini Tinggal kita isi Dengan coklat ruffle-nya Ini aku isi Cukup setengah sendok makan aja ya Disini karena aku Mau jual ekonomis Jadi cukup Sedikit aja Kalau sudah Kita tutup Dengan cara Ditarik aja Samping-sampingnya Seperti ini Tarik ke atas ya Lalu dicubit-cubit Nah ini tinggal Dirapihkan aja Seperti ini Nah hasilnya Seperti ini Teman-teman Bisa bikin Yang lebih rapih ya Kita lakukan Hal yang sama Sampai selesai Nah ini untuk adonan yang rasa mocha Ini sama ya Untuk beratnya 35-36 gram Disini aku akan isi Pakai whipped cream Dan juga Remahan Biskuit oreo Yang sudah kita siapkan tadi Oh iya Untuk pembuatan Video mochi Kali ini Disini aku Mohon maaf Nggak pakai sarung tangan Ini biar lebih gampang aja ya Tapi disini aku Udah Cuci tangan Udah bener-bener bersih ya Nah ini udah selesai semuanya Diisi coklat dan whipped cream Hasilnya kurang lebih 20 piece Tapi ini sudah ada yang dimakan sama anakku Sudah nggak sabar katanya Biar tampilannya lebih cantik dan menarik Aku akan kasih taburan coklat bubuk Atau teman-teman boleh ganti dengan bubuk milo ya Kemudian aku juga kasih sedikit taburan gula halus Seperti ini Nah ini dia Mochi pandan coklat dan mochi mocha whipped creamnya Udah jadi Siap disajikan Ataupun dijual juga cocok ya Rasanya jangan ditanya lagi Udah pasti enak banget Kenyal Cuy Isianya juga mantap Coklat dan whipped creamnya itu meleleh di mulut Enak banget Terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa like dan juga subscribe ya Selamat mencoba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah kita ketemu lagi di next video Bye 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 bye